Banyak banget, terutama aku kan sebenarnya baru tuh di bagian perdataan gitu kan. Dan emang lagi tertarik banget. Nah ini belajar, kemarin kan sama Ifra belajar SQL, belajar Tableau, itu menarik gitu kan. Jadi pengen eksplor lagi sih abis ini. Pelajaran di training kali ini belajar terkait tipe data, dashboard, dan juga Tableau. Ada yang udah tau seorangnya belum? Ada beberapa video seksi yang kita menyenangkan dan berguna dalam lingkungan kerja kita. Nah, terutama itu dari SQL-nya, source data-nya seperti join data. Macem-macem. Yang pertama kemarin dikasih use case terkait kita disuruh memecahkan satu case gitu kan. Kita disuruh bikin coding, terus kita disuruh bikin kayak gimana caranya kita nyajiin data, visualisasi data gitu, cari masalah gitu kan. Orang kan cari masalah, tapi kita juga diajarin gimana caranya usain dari segi data itu gitu. Yang jelas abis ini masih mau eksplor lagi, masih mau belajar lagi, ya kalau bisa nanti ada training lagi lah yang lebih advance dikit gitu. Harapan saya pribadi sih bisa menempatkan atau menerapkan di training ini di rumah kerja, terutama ini. Terus setiap report itu kita bisa lebih mudah, lebih simple, dan lebih dapat visualisasi menggunakan table-nya. Self Service Analytics Self Service Analytics ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Jadi yang namanya data dan analytics itu tidak bisa hanya disentralize satu unit. Memang penting ada satu unit yang menata kelola, tapi problem itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi dengan mengoptimalkan ada di beberapa unit kerja yang punya capabilities terkait analytics, maka problem itu bisa diselesaikan sendiri. Jadi Self Service Analytics itu tujuannya adalah supaya masing-masing unit kerja punya capability dan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan data dan analytics secara mandiri. Bahkan unit kerja bisa memiliki talent yang kedepannya akan membantu dalam mencapai objektif atau tujuan ataupun problem yang ada di masing-masing unit kerja. Baik itu dari unit risk, unit IT, unit strategic performance management, bahkan unit kerja bisnis. Jadi kita rencananya ke depan ini trainingnya bukan hanya training, tapi capability ini tidak hanya dimiliki di unit kerja kantor pusat, bahkan sampai ke level region dan cabang. Jadi kedepannya kita berharap semua unit punya capability untuk melakukan analisa sehingga apapun permasalahannya dia bisa diselesaikan dengan menggunakan data. Ujung-ujungnya kita ingin menciptakan yang namanya data driven culture di organisasi bank mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.